Hai guys sekarang aku mau mandiin landaku ada empat tau nggak namanya siapa aja nih Kim yang ini namanya siapa Sky yang ini Kim Rainbow yang ini nggak tahu itu yang Kimi mandiin siapa namanya Kim ini dia lagi mandi kita setelah aja isi airnya setengah jadi biar bisa dia berang-berang sedikit ini landaknya ada empat warnanya putih semua tapi agak kekuningan sih tuh dia biasanya kalau dimandiin itu suka pup gitu enggak tahu kenapa mungkin karena dia takut kali jadi dia suka matanya tuh merah gitu tuh kita jembalikan Nah itu dia tuh temannya pakai sabun tuh nanti kalau udah dimandiin soalnya landak ini harus dimandiin kira-kira sebulan sekali aja sih biar nggak jamuran karena kalau udah jamuran kasian kan soalnya tempat tinggalnya kan dikaya serbuk gitu nah serbuk itu kalau kotor nanti bisa kena perutnya sama mukanya terus jadinya kayak mukanya itu kayak ada gini-gini tuh kayak apa ya tapi bunuhnya bisa rontok tuh kayak apa sih bintik-bintik gitu loh nah pokoknya intinya itunya tuh harus dimandiin tadi ini harus apa namanya harus bulan sekali di atas tuh adalah ini landaknya sebenernya yang warnanya rada coklat gitu nah kalau landak sendiri itu dia tuh makanannya barengan sama kucing makanan kucing jadi bisa makanan kucing atau bisa ulet hongkong ulet hongkong tuh yang ada deh video videonya kalau misalnya nah tuh nggak mau dimandiin kucing dan kukunya panjang banget nah kukunya juga harus dipotongin ya guys soalnya nanti kalau kukunya nyakar ke badannya nanti dia bisa lupa jadi kalau kukunya juga harus diperhatiin juga motongnya apa pelan-pelan gitu nanti ya di videoin lagi dari video berikutnya kalau gimana sih cara motong kuku landak ini ini landaknya sih udah usia berapa ya Kim udah lama banget ya Kim ada setahun kali ya landaknya sih ya udah usianya udah setahun dan mereka tuh gampang banget beranak ya jadi kalau misalnya digabung di satu kandang udah pasti sekali beranak empat-empat gitu jadi gampang banget ya bikin ininya ini sekarang solusinya adalah kandangnya dipisah-pisahin cowok sama cowok sama cewek ditaruh di box gitu kayak kontainer plastik gitu yang gede nah disitu supaya mereka nggak bisa manjat yang max minimal tuh tinggiannya sekitar 20 sentian soalnya pernah waktu itu dikandangin yang pendek ya Kim kerjanya dia lari terus kabur terus jadi kalau misalnya apa namanya punya landak paling enggak tuh 30 20 30 senti deh ininya ketinggiannya supaya dia bisa nggak sama aja terus kayaknya punya landak dikit kayak gini jadi paling bagus sih tempatnya itu paling enggak di kayak di akuarium gitu atau di kontainer plastik yang gede tinggal dikasih serbuk sama minumnya sih pokoknya ini binatang yang cukup awet banget sih landak itu makanya udah setahun jarang sakit tapi memang kalau misalnya dia udah sakit itu dokternya agak susah tuh nggak semua dokter yang bisa terima tuh landak-landak ini jadi harus dokter khususnya hewan-hewan eksotis yang bisa juga mungkin dokter-dokter yang bisa tulet lagi berantem tuh tuh berantem tuh tuh nanti kita kasih video lagi ya gimana sih cara bedain kalau landak yang cowok sama yang landak yang cewek apa bedanya nanti kini bisa kasih tau ya Kim bedanya landak cewek sama cowok Iya terus nanti gimana kalau misalnya dia tuh nanti lagi mandi nih mandinya belum belum selesai juga nih terus belinya harus di scrub juga hidungnya juga tapi hidungnya mungkin kayak diusap aja ya jangan di scrub kayak gitu jadi misalnya kayak di kita nyuci muka aja gitu soalnya matanya tuh kebuka terus jadi hati-hati kalau misalnya udah kena sabun mungkin kapan-kapan harus diganti pakai sabun bayi kali soalnya matanya nih agak apa ya gitu deh kebuka tuh seri juga kalau kena scoopingnya jadi kalau kalian ngeliat kayak gini nih kayak apa ya bingung-bingung di rambutnya itu itu kotoran jadi tuh harus dihilangin banget takutnya ada kutu atau apa kalau dia sering garuk-garuk nah terutama tentang serbuknya itu yang harus diganti berkala misalnya kalau aku sih digantinya tiga hari sekali nah itu digantinya karena biar ngelembab dan biasanya belinya tuh yang agak bagus yang mereknya chipsi kalau nggak salah jadi apa dia lebih awet sih jadi ngeresep banget jadi kalau landaknya juga nggak lembab tidurnya tempat apa tempat tidurnya kasihan kan kalau lembab tidur diatas serbuk basah akhirnya ntar bisa jamuran gitu guys Oke kita mandiin lagi ya nanti kalau udah selesai kita tidurin lagi oke guys nah guys nih dia nih dia udah selesai mandi terus udah kita mau andukin make sure semuanya semuanya kering ya guys kalau lebih baik sih misalnya mandiinnya itu sekitar apa namanya siang siang gitu biar bisa sekalian dijemur tuh udah tomatnya keluar banget ya emang begini sih adanya guys jadi eh diandukin dulu sampai kering banget itu baru dibalikin lagi ke tandangnya dan make sure tandangnya pun dikasih serbuk yang udah bersih gitu dari serbuknya kalau perlu kanannya cuci juga kira-kira seminggu dua kali sebulan dua kali jadi yang untuk menghindari kawan-kawan yang nempel nah ini join lagi nih buat diandukin oke guys nanti kalau sudah selesai kita videoin lagi halo guys ini dia nih dia udah selesai mandi sekarang makanya dia jalan-jalan guys makanya juga kita lihat lagi nah ini dia nih bertiga lagi diandukin tuh guys tuh namanya siapa aja yang ini kamu gimana tau namanya sih nih orang semuanya serba ini nggak jelas oke guys see you bye semoga channel ini bermanfaat ya gitu deh cara mandi mandak ya guys untuk kalian punya landak boleh komen down dari dalam biin mau oke dulu kita bisa share in conversation thank you guys for watching don't forget to like and subscribe bye 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 mm